Pemirsa diduga kehilangan kendali, satu unit angkutan kota menabrak lapak penjual paket internet dan tiga sepeda motor ojek online yang sedang menunggu penumpangnya di kawasan halte salah satu mall di jalan Kapten Muslim Kota Medan. Video amatir merekam detik-detik mobil angkutan kota 135 usai menabrak lapak penjual paket internet dan sepeda motor ojek online di dekat halte Millennium Plaza, jalan Kapten Muslim Medan. Dari rekaman video amatir terlihat korban terjepit usai tertabrak angkut, terpaksa dievakuasi warga dengan alat seadanya dan dilarikan ke rumah sakit terdekat. Driver ojek online John Sianipar menceritakan saat kejadian dirinya dan rekan ojol lainnya sedang menunggu orderan. Tiba-tiba angkut dari sisi depan datang dan langsung menghantam halte tempat ojol mangkal. Akibatnya lapak penjual paket internet dan tiga unit sepeda motor milik driver ojek online mengalami kerusakan. Sementara seorang penjual paket menjadi korban. Kita kurang tahu, sampai di sini saya parkir, ambil orderan, tiba-tiba dari sana datang. Ada berapa sepeda motor yang? Ada berapa sepeda motor yang? Ada berapa sepeda motor yang berurban dari rumah sakit api kadangnya. Berapa seorang? Berdua atau lelaki? Berdua. 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 Usai kejadian unit lantas Polsek Medan Helvetia langsung melakukan pengecekan. Supir angkut dan mobilnya kini sudah dibawa ke Polsek Medan Helvetia untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari Medan, Ahmad Ridwan Nasution, INews, melaporkan.